Masjid yang ada di Al-Quds, yang ada di kota Yerusalem yang sudah diklaim sekarang sebagai ibu kota Israel dan bukan ibu kota ataupun kota Islam ya itu urusan politik lah kita yang tidak memilih kekuatan jauh sampai di sana kemudahan kita terus doakan yang memperjuangkan kota Islam bisa mendapatkan kemudahan sehingga Masjid Kudus tidak dihancurkan ataupun apalagi dihilangkan dari situs sejarah karena bagaimanapun Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa itu adalah Qiblat pertama kita ya Qiblat, tempat sholat pertama, arah tempat sholat pertama Rasulullah SAW jadi Masjid Qiblat tadi itu kisahnya begini Bapak Ibu, itu ada di dalam Al-Quran saat itu Nabi sedang sholat asar sholat asar ya sekali lagi Nabi sedang dalam keadaan sholat bukan dalam keadaan tidak sholat sedang sholat, Nabi disuruh beralih yang berputar 180 derajat dari mengarah ke Palestik atau Al-Quds Al-Aqsa disuruh balik, diminta balik mengembalikan arah oleh Allah tentu melalui Malaikat Jibril ya di Malaikat Jibril itu datang tidak hanya dalam keadaan biasa tapi Malaikat Jibril datang ke Rasulullah pun dalam keadaan sholat untuk menunjukkan bahwa wujud Rasulullah SAW tidak saja dalam keadaan sholat dia diingatkan diberikan petunjuk, diberi modal, pengetahuan diberi kekuatan tidak hanya di luar sholat tapi juga di dalam sholat sekalipun dikenal sebagai tempat perang kandak disitu ada tokohnya juga ini sebelah kiri kita ada apa namanya air mancur buatan eh bukan air mancur apa sih air terjun buatan airnya diterjunkan ini media sosial itu banyak ngambil dari sini baru-baru ditulis di bawahnya Madinah Banjir yang baluhut yang baluhut dibilang banggir padahal ngambilnya gambar ini sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat itu biar ramai itu media sosial kenapa Bu? airnya diterjunkan ada aliran di atas selalu dibuat seperti ini ya ini buatan, murni buatan Bu ya airnya asli tapi anunya buatan airnya pasti asli bukit-bukitnya ini buatan dibuat ya supaya tidak terlalu garing lah Madinah ini kata orang kita ya terkesan terlalu kering serupa panas lumayan ada air terjun lah penyejuk mata kalau kita lewat dalam keadaan gerah melihat air mudah-mudahan mungkin harapannya bisa lebih sejuk memang sering di media sosial itu diambil gambar ini lalu laporannya ditulis Jabal Uhud atau apalah yang lain-lain ya lagi jamannya terima kasih telah menonton orang menonton selamat menikmati sini naik sini ini ada temennya bu selamat menikmati